Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan membuat game menata angka mungkin semacam itu mungkin lucu namanya ya, tapi saya juga bingung untuk memberikan nama saya berikan nama urutkan angka, mungkin semacam itu oke, disini saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan ada angka acak lalu, jika Anda berhasil mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 dan disini kosong maka Anda akan menang game ini seperti itu dan disini hanya sekedar contoh jika saya klikkan ke 8, otomatis 8 akan berpindah ke kotak yang kosong dan demikian seterusnya jika saya mengklik angka dan disini tidak ada yang kosong maka dia akan tetap berada disitu dan saya harus memindah dan mengacak sehingga saya dapat angka 1 disini oke, seperti itu dan mungkin saya akan meletakkan 2 disini dan sekarang saya mungkin meletakkan 3 oke, saya memberikan seperti ini dan ah, disinilah ilmunya silakan Anda mencoba oke, dan saya akan membuat ini dengan software yang sudah saya buat yaitu HTML Editor for IE dan saya hanya membuat ini dengan HTML CSS dan JavaScript bagaimana saya membuatnya oke, kita langsung saja menuju ke project baru jika Anda sudah mempunyai software silakan buka software yang bersangkutan dan saya sudah mempunyai tampilan software dan disini saya membutuhkan penulisan HTML dan disini adalah penutupan HTML lalu saya menuju ke tengah dan disini saya berikan body dan disini penutupan body oke, seperti itu dan saya memberikan div di div saya memberikan ID mungkin kotak lalu disini adalah div penutup dan di tengah saya memberikan input oke dan saya memberikan input lalu type dan saya memberikan button lalu disini ID supaya bisa dideteksi dan mungkin saya memberikan nama angka satu oke seperti itu dan disini saya membutuhkan sembilan saya copy base dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan oke seperti itu dan disini saya memberikan dua lalu disini saya memberikan tiga dan disini saya memberikan empat dan seterusnya silakan ikuti seperti video dan disini enam tujuh delapan dan sembilan oke lalu untuk mengaturnya saya menuju ke CSS disini saya memberikan body dan di body saya hanya memberikan margin titik titik dua sama dengan kosong piksel seperti itu dan di bawah saya memberikan id kotak karena saya mempunyai id kotak dan kurung buka kurung tutup semacam ini lalu saya memberikan lebar width dan di lebar saya memberikan 600 piksel oke seperti itu 602 lalu saya memberikan height dan di height saya memberikan 602 juga piksel lalu saya memberikan border border ah sorry border dan di border saya memberikan 1 piksel spasi dan solid maka saya sudah mempunyai kotak semacam itu lalu disini saya memberikan id kotak spasi input saya ingin mengatur input sekarang dan di input saya memberikan lebar yaitu width dan di width saya memberikan 200 piksel oke saya sudah mempunyai semacam itu dan disini saya memberikan tinggi height dan di height saya memberikan 200 piksel dan saya sudah mempunyai tombol semacam ini oke mudah-mudahan anda memahami dari sini lalu untuk mengisi angkanya saya menuju ke html lagi dan saya memberikan value dan di value saya memberikan mungkin 1 disini oke saya sudah mempunyai 1 dan saya menambahkan di CSS di inputnya saya memberikan font di font saya memberikan mungkin 100 piksel oke biar besar dan fair dana anda bisa memberikan apapun itu mungkin arial arial bold mungkin seperti itu dan anda akan mempunyai bold arial black oke dan hasilnya sama atau mungkin tahoma oke seperti itu jangan lupa titik koma dan setelah itu saya menambahkan di html value saya menambahkan saya copy dan saya tambahkan di angka 2 dan disini saya ganti 2 lalu saya tambahkan di angka 3 dan seterusnya saya ganti 3 4 saya ganti 4 dan 5 saya ganti 5 lalu 6 saya ganti 6 dan 7 lalu 8 saya membutuhkan 1 ruang kosong untuk mulai berjalan oke saya sudah mempunyai urut seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan video selanjutnya saya akan memberikan fungsi bagaimana kita bisa memindah angka demi angka untuk sebuah proses penataan mungkin semacam itu dan jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe atau berlangganan di youtube saya atau kunjungi asestudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati